Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jazz & Co Pada video kali ini saya ingin membahas tentang Band Stop Filter Band Stop Filter atau BSF adalah filter atau penyaring frekuensi yang menolak serta memblokir frekuensi yang berada di antara dua titik cutoff Sedangkan semua frekuensi yang berada di bawah frekuensi tertentu atau di bawah titik cutoff dan semua frekuensi yang berada di atas frekuensi tertentu atau di atas titik cutoff akan dilewatinya Dengan kata lain Band Stop Filter akan melewatkan semua frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentang titik cutoff tersebut Band Stop Filter sering juga disebut dengan Node Filter yang pada dasarnya merupakan kombinasi dari Low Pass Filter atau LPF dan High Pass Filter atau HPF yang dihubungkan secara paralel Hal ini berbeda dengan Band Pass Filter atau BPF yang dihubungkan Low Pass Filter dan High Pass Filter secara seri Sebutan lain untuk Band Stop Filter yaitu Band Elimination Filter atau Band Reject Filter Berikut rangkaian Band Pass RC Filter ini karena menggunakan resistor dan kapasitor Jadi disini ada dua bagian yaitu High Pass Filter dan Low Pass Filter Disini ada tambahan rangkaian OPM untuk menguatkan sinyal Lalu nanti sinyal ini digabung lalu ditambahkan lagi di penguat summing Perlu diketahui bahwa Karastristik Band Stop Filter atau BSF adalah berlawanan dengan Karastristik Band Pass Filter atau BPF Ketika sinyal input diberikan, frekuensi rendah dilewatkan melalui rangkaian Low Pass Filter Begitu juga dengan frekuensi tinggi akan dilewatkan melalui rangkaian High Pass Filter Ada beberapa aplikasi Band Stop Filter Yang pertama adalah rangkaian Band Stop Filter ini banyak digunakan pada amplifier gitar listrik Sebenarnya gitar listrik ini menghasilkan Hum pada frekuensi 60Hz Filter ini digunakan untuk mengurangi dengungan dalam memperkuat sinyal yang dihasilkan oleh amplifier gitar dan membuat perasaan tersebut lebih baik Band Stop Filter juga digunakan pada beberapa aplikasi akustik seperti mandolin serta instrumen-instrumen yang menggunakan amplifier Yang ketiga adalah rangkaian Band Stop Filter ini digunakan untuk mengurangi statis pada radio yang biasanya digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari Dalam teknologi telepon, filter yang disebut dengan Node Filter ini dipakai untuk meredam draw atau noise pada saluran telepon dan layanan internet DSL Ini akan membantu menghilangkan gangguan pada saluran yang akan mengurangi kinerja DSL Dalam elektronik komunikasi, sinyal terdistorsi karena beberapa noise atau harmonisa yang membuat sinyal AC terganggu dengan sinyal lain sehingga menyebabkan kesalahan pada hasil outputnya Dengan begitu, filter ini digunakan untuk menghilangkan harmonisa yang tidak diinginkan tersebut Rangkaian Band Stop Filter ini juga dipakai pada teknologi komunikasi optik Di ujung serat optik mungkin ada beberapa frekensi cahaya yang mengganggu yang membuat distorsi pada berkas cahaya Distorsi ini bisa dihilangkan dengan menggunakan Band Stop Filter Contohnya yaitu dalam Spektroskopi Raman atau Raman Spektroskopi Rangkaian Band Stop Filter ini sering digunakan dalam aplikasi bidang medis yakni pada instrumen-instrumen biomedis seperti untuk menghilangkan draw saluran atau line noise pada EGC Dalam pemersen gambar dan sinyal, filter ini sangat bermanfaat untuk menolak noise Band Stop Filter juga digunakan pada aplikasi audio berkualitas tinggi seperti sistem PA atau Public Address System Rumus yang digunakan untuk menemukan titik cutoff frekuensi dari rangkaian RC adalah F sama dengan 1 dibagi 2V RC dimana F sama dengan frekuensi dalam satuan hertz V adalah konstanta dengan nilai 3,14 R sama dengan nilai resistor dalam satuan ohm C adalah nilai kapasitor dalam satuan barat Contoh kasus Band Stop Filter Sebuah rangkaian Band Stop Filter yang dirancang dari komponen RC atau resistor kapasitor untuk melewatkan frekuensi di bawah 300 hertz dan frekuensi di atas 1 kHz Kapasitor yang digunakan pada rangkaian tersebut adalah sebesar 0,1 mikrofarad Berapakah nilai resistor yang digunakan pada rangkaian Band Stop Filter tersebut? Berikut adalah contoh rangkaian BSF RC Filter Jadi diketahui C1 dan C2 nya ini adalah 0,1 mikrofarad Ini C1, ini C2 nya Lalu yang ditanya adalah R1 dan R2 Yang pertama kita hitung dulu untuk rangkaian High Pass Filter nya Jadi diketahui bahwa B sama dengan 3,14 C1 nya sama dengan 0,1 mikrofarad Atau sama dengan 0,1 dikali 10 pangkat minus 6 F sama dengan 1 kHz atau sama dengan 1000 Hz Lalu ditanya R1 Jawabannya adalah rumusnya R1 sama dengan 1 dibagi 2 V FC Maka R1 sama dengan 1 dikali 3,14 dikali 1000 dikali 0,1 dikali 10 pangkat minus 6 R1 sama dengan 1592 Ohm atau 1, Kilo Ohm Jadi nilai resistornya yang diperlukan untuk menghasilkan frekuensi cut off Frekuensi high adalah 1,6 Kilo Ohm Lalu kita hitung untuk rangkaian Low Pass Filter Jadi diketahui B nya adalah 3,14 C2 nya adalah 0,1 mikrofarad sama dengan 0,1 dikali 10 pangkat minus 6 F nya adalah 300 Hz Lalu ditanya R2 Jawabannya adalah R2 sama dengan 1 dibagi 2 V FC Jadi R2 sama dengan 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali 300 dikali 0,1 dikali 10 pangkat minus 6 R2 sama dengan 5308 Ohm atau 5,3 Kilo Ohm Jadi nilai resistor R2 yang diperlukan untuk menghasilkan frekuensi cut off Frekuensi low adalah 5,3 Kilo Ohm Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih